Assalamualaikum, gue Ova, gue dari Gudang Seragam Kali ini gue akan ngebahas tentang sablon DTG Atau digital ya Jadi jenis sablon ini mencetak kain ke dalam mesin cetak Mesin digital Jadi hasilnya bisa detil dan jelas sekali ya Seperti ini Kelebihannya, hasilnya jadi lebih detil dan jelas gitu Seperti itu Kekurangannya adalah ya harga tintanya cukup mahal Jadi memang ini membutuhkan biaya yang lumayan mahal Dibandingkan dengan jenis sablon lainnya Seperti itu Lalu kekurangannya juga memang Lambat laun warna dari tinta ini bisa memudar gitu ya Semakin usia kaosnya itu semakin lama Tapi memang jaraknya adalah tahunan Misalkan 2-3 tahun atau sampai 4 tahun gitu Gak langsung memudar atau hilang Tapi warnanya sedikit pudar gitu Seperti itu Itu kekurangan dari DTG Oke sekian penjelasan gue tentang sablon DTG Untuk penjelasan sablon lainnya Kalian bisa lihat di Youtube Gudang Seragam Sekian terima kasih Selamat menikmati Muziket Terima kasih.